PENERTIPAN APK Ketua Bawaslu Kota Palembang Yusner mengatakan bahwa penertiban APK akan dimulai sejak pergantian tanggal 9 Januari pukul 24 waktu Indonesia Barat atau memasuki tanggal 10 Januari 2024. Penertiban di Kota Palembang utamanya akan dilakukan di jalan protokol Kota Palembang dengan mengerahkan personil gabungan bersama Forkopimda, Satpol PP, Kota Palembang, dan Panwascam. Selain itu Bawaslu juga akan berkoordinasi dengan pihak terkait seperti Cyber Polri untuk melakukan pengawasan apabila ada peserta pemilu yang masih melakukan kampanye melalui media sosial pada saat masa tenang. Penertiban APK sendiri? Penertiban APK mungkin insya Allah kita mulai tanggal 9 jam 00. Itu berapa hari ke depan sebelum 17an kami sudah rapat koordinasi dengan pihak terkait Perkopimda, Satpol PP, Keindahan Kota, dengan Pak Wali Kota, dan seluruh elemen yang ada di Pemkot Wali Kota itu kita libatkan. Dan Panwascam hingga jajaran ke bawah PTPS yang kita libatkan untuk penertiban APK tersebut. Yusnar menghimbau agar semua peserta pemilu untuk tidak melakukan kampanye pada masa tenang nanti. Kemudian Yusnar mengajak semua warga untuk terlibat menjaga keamanan pemilu dan memilih caleg sesuai hati nurani pada hari pencoblosan.